Fantastis, kekelahan Persib Bandung yang dijamu Bali United di Stadion Kapten Iwayandipta, Giyanyar, Bali, Rabu 31 Mei 2017 membuat fans Persib, Bobotoh, kecewa. Dilansir dari Bobotoh.id, tanggal 1 Juni 2017, Persib Haru rela kalah dari Bali United dengan skor 1-0. Kekalahan ini pun mengakhiri rekor, clean set, atau rekor tak terkalahan Persib Bandung. Gol itu pun disarangkan oleh ex-gelangdang Maung Bandung Marcos Flores. Marcos berhasil menyundul bola, setelah terjadi kemelut di depan gawang Persib. Bagi fans fanatik Persib Bandung atau yang dikenal dengan Bobotoh, hasil ini menjadi kekecewaan bagi Bobotoh. Persib pun mendapat teriakan yang tidak enak yang datang dari supporternya sendiri. Bobotoh pun dengan ramai meneriakan, Persib butut. Bobotoh yang langsung hadir memang terlihat sengaja menunggu pulangnya para pemain Persib selepas pertandingan usai. Setelah terlihat beberapa pemain Persib hendak pulang dan akan naik bus, Bobotoh pun langsung meluapkan emosi mereka dengan meneriakan, butut. Butut, butut, butut. Bobotoh memang kecewa setelah jauh-jauh datang dari Bandung hanya untuk melihat timnya bermain kurang bagus. Terima kasih telah menonton!